Hai semua apa kabar semoga kita semua selalu diberi kesehatan ya Sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Jafar dari Prodi Broadband Multimedia 1B Kali ini saya akan menjelaskan tentang pemakaian tanda petik Apa itu tanda petik? Pemakaian tanda petik menurut PUEB Yang pertama, tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain Misalnya Pertama, merdeka atau mati, suruh Bung Tomo dalam pidatonya Kedua, kerjakan tugas ini sekarang, perintah atasannya, besok akan dibahas dalam rapat Tiga, menurut pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Setiap keluarga negara berhak memperoleh pendidikan Yang kedua, tanda petik dipakai untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat Misalnya Pertama Sajak pahlawanku terdapat pada halaman 125 buku itu Kedua Mari kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar Tiga Film Ailun dan Habibi merupakan kisah nyata yang diangkat dari sebuah novel Yang keempat, saya sedang membaca peningkatan mutu daya ungkap bahasa Indonesia Dalam buku Bahasa Indonesia Menuju Masyarakat Madani Yang kelima, makalah pembentukan insan cerdas kompetitif Menarik perhatian peserta seminar Yang keenam Perhatikan pemakaian tanda baca dalam buku pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan Yang ketiga Tanda petik dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus Misalnya Tetikus Komputer ini sudah tidak berfungsi Kedua Dilarang memberikan upload kepada petugas Selanjutnya Tanda petik tunggal Apa itu tanda petik tunggal? Pemakaian tanda petik tunggal menurut PUEB Yang pertama Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain Misalnya Yang pertama Tanya dia Kau dengar bunyi kering-kering tadi? Yang kedua Ku dengar teriak anakku Ibu Bapak pulang Dan rasa letikku lenyap seketika Ujar paham dan Yang ketiga Kita bangga karena lagu Indonesia Raya Berkumandang di area olimpiade itu Kata ketua koni Yang kedua Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna Terjemahan Atau penjelasan kata Atau ungkapan Misalnya Tergugat Yang digugat Retina Dinding mata sebelah dalam Noken Tas khas Papua Tadulako Panglima Marsya dan Ari Saling bantu Tua Sakato Sepakat demi manfaat bersama Polis Kebijakan Wisdom Kebijaksanaan Money politik Politik uang Nah cukup sekian ya materi dari saya Terima kasih Semoga bermanfaat Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih